cara memelihara ikan oscar albino di akwarium Ikan oscar tiger adalah salah satu spesies paling menarik dan unik yang bisa Anda pelihara di akwarium air tawar Anda Tapi, tahukah Anda bahwa ikan Amerika Selatan ini juga memiliki varian albino? Oscar albino memiliki semua kepribadian yang dimiliki kerabat mereka yang berwarna lebih gelap Tetapi, mereka memiliki tubuh putih platinum dengan marking merah muda cerah yang sangat indah Ikan ini dapat memiliki beberapa kebutuhan yang menuntut Jadi, Anda wajib mempersiapkan makanan dan akwariumnya dengan baik Teruskan menonton video Akuatik 7 ini untuk mengetahui semua hal tentang perawatan ikan oscar albino Dan perbedaannya dengan jenis oscar lainnya Jangan lupa subscribe ya! Tentang ikan oscar albino Nama Oscar albino adalah anggota astronotus ocellatus spesies yang sama dengan oscar liar Ikan ini juga bisa disebut oscar merah albino Oscar ruby albino Oscar tiger albino Marble cichlid Atau velvet cichlid Meskipun biasanya disebut hanya sebagai oscar Semua variasi astronotus ocellatus termasuk dalam keluarga silkyde Dan sebenarnya adalah sejenis silkyd Habitat alami Di alam liar, ikan ini hidup di seluruh Amerika Selatan Dan terutama dapat ditemukan di sepanjang sungai Amazon di Peru Brazil, Guyana, Perancis, dan Ecuador Di sana mereka hidup di perairan yang bergerak lambat Dan dangkal dengan banyak tumbuhan Serta benda besar untuk berlindung Karena popularitas oscar dalam hobi akwarium Mereka secara tidak sengaja telah diperkenalkan ke banyak ekosistem non asli Identifikasi Oscar Amerika Selatan liar memiliki berbagai warna coklat Hijau, abu-abu, dan hitam Dan seringkali memiliki bintik orange di sepanjang sisi tubuhnya Mereka memiliki bintik mata yang berbeda di pangkal sirip ekornya Yang dapat membantu mengelabuhi ikan dan hewan yang lebih besar Penghobi ikan hia sejak saat itu membiakkan ikan ini Untuk memamerkan berbagai warna termasuk variasi lemon, merah, dan tiger atau batik Salah satu warna yang jarang ditemukan adalah oscar tiger albino Namun ikan ini sering disalahartikan sebagai pewarnaan lutino Oscar albino versus oscar lutino Albinisme adalah hasil dari satu atau lebih gen cacat yang gagal Memproduksi atau mendistribusikan melanin dalam jumlah yang tepat Akibatnya, area di mana melamin hadir seperti kulit dan rambut, kekurangan pigment, atau intensitas warna Oscar albino sejati memiliki warna dasar hampir putih dengan bintik merah muda Ciri khas albinisme untuk ikan ini adalah mata merah atau kemerahan Sangat umum bagi toko ikan hias untuk memasuk nama albino pada oscar cichlid apapun yang berwarna putih Tetapi ini bukan albinisme sejati Jika ikan tersebut tidak secara genetik albino, maka itu dinamakan lutino Sangat sulit untuk membedakan antara kedua pewarnaan ini Terutama karena ikan lutino dapat mulai mengembangkan warna yang lebih gelap di kemudian hari Seperti yang kami katakan sebelumnya Anda perlu memeriksa mata merah bila Anda mencari ikan oscar albino sejati Seekor oscar lutino bisa memiliki mata merah muda dan tubuh putih Tetapi bisa juga memiliki bintik-bintik orange dan abu-abu di sekitar tepi sirip Orang juga sering salah membedakan antara ikan oscar lemon dengan oscar albino dan oscar lutino Seberapa besar ukuran ikan oscar albino? Semua astronotus ocellatus termasuk oscar albino bisa berukuran sama Ikan ini bisa tumbuh sangat besar dan sangat cepat Yang bisa menipu para penghobi pemula yang ingin membeli oscar saat masih remaja Ikan oscar dapat dengan mudah mencapai panjang 30 cm ketika sudah dewasa Meskipun tidak pernah terdengar bahwa mereka dapat tumbuh sampai 60 cm Dipercaya juga bahwa mereka dapat tumbuh sekitar 2,5 cm setiap bulan Sampai mereka mencapai ukuran dewasa Berapa lama ikan oscar albino hidup? Ikan oscar tidak hanya tumbuh hingga ukuran yang besar Tetapi mereka juga dapat hidup untuk waktu yang sangat lama Di penangkaran, ikan ini dapat dengan mudah hidup hingga 10 tahun Yang liar bahkan bisa hidup hingga 20 tahun Perawatan ikan oscar albino Aquarium Meskipun ikan oscar tiga albino mungkin jauh lebih langka daripada warna oscar lainnya Kebutuhan mereka sama Mereka adalah ikan besar yang membutuhkan aquarium besar Ukuran aquarium minimum yang direkomendasikan untuk ikan oscar albino Adalah 200 liter untuk satu ikan dengan banyak filtrasi ekstra Tambahan 250 liter atau lebih untuk satu oscar akan memberikan ruang ekstra bagi ikan Anda Untuk mencapai potensi ukuran penuhnya tanpa khawatir kehabisan ruangan Cara menghitung volume aquarium adalah panjang kali lebar kali tinggi Sentimeter per seribu Ukuran bervolume 400 liter mampu menampung dua ekor ikan oscar untuk beberapa waktu Meskipun tingkat nutrisi serta tingkat pertumbuhannya perlu diawasi Meski beberapa penghobi menggunakan aquarium yang lebih besar sebagai aquarium pembesaran beberapa oscar Memelihara lebih dari dua oscar di dalam aquarium yang sama dapat dengan cepat menyebabkan kepadatan berlebih Di luar itu, ikan ini tidak membutuhkan sesuatu yang terlalu istimewa Mereka adalah spesies penggali Sehingga subsert pasir lembut akan menjaga ikan Anda melukai dirinya sendiri Banyak struktur kayu apung yang ditambahkan serta pencahayaan redup akan memberi ikan Anda Perlindungan yang mereka butuhkan agar tetap bahagia Teman se-akwarium Ikan oscar biasanya hidup baik di aquarium khusus spesies di mana kepribadian penuh mereka dapat bersinar Penting juga untuk diingat bahwa lebih banyak ikan berarti Anda membutuhkan aquarium yang lebih besar dalam jangka panjang Namun, jika Anda memiliki cukup ruang dan filtrasi kuat Maka severum siklit, arowana, jack demstay, dan pleco akan cocok dengan oscar Anda Ingatlah, bahwa setiap oscar memiliki kepribadiannya sendiri dan kecocokannya tidak pernah dicamin Mereka tetaplah sejenis siklit Perilaku Oscar adalah ikan yang populer karena kepribadiannya yang sangat ramah Mereka biasanya berada di depan aquarium dan bahkan dapat dilatih untuk muncul ke permukaan saat waktunya makan Karena oscar bisa menjadi sangat besar, mereka cenderung dicap agresif Apakah oscar albino agresif? Oskar albino bukanlah ikan yang terlalu agresif Masalahnya adalah mereka akan memakan ikan yang lebih kecil yang bisa masuk ke mulut mereka Anda mungkin akan melihat oscar Anda mengejar ikan lain Ingatlah, bahwa oscar adalah sejenis siklit dan ini masih bisa menjadi tanda kemungkinan agresif Dalam hal ini, ikan yang stres harus dipindahkan dan dimasukkan ke dalam aquarium karantina Hingga siap dipindahkan ke aquarium lain Makanan Perawatan ikan oscar tiger albino relatif mudah selama Anda memberi mereka ruang yang mereka butuhkan Ikan ini adalah omnivora dan sangat mungkin memakan makanan apapun yang Anda taruh di depannya Selalu pastikan Anda tidak memberi makan ikan Anda secara berlebihan Karena spesies ini suka mengemis makanan di bagian atas aquarium Sampai Anda memberi mereka sesuatu Sebagai omnivora, ikan ini akan menerima berbagai pakan hewani dan abati Mereka bisa diberi berbagai pilihan makanan hidup Beku dan beku kering Seperti cacing atau cacing tanah, cacing darah, cacing tubifex, artemia, dan ikan pakan kecil Oskar paling cocok diberi makan pakan tinggi protein Dan harus secara teratur diberi pakan serpihan atau pelet Yang diformulasikan untuk oskar atau siklit Ikan ini juga dapat diberi sayuran rebus dari waktu ke waktu Seperti bayam dan ketimun Meskipun beberapa oskar lebih menyukai makanan yang mengaktifkan naluri predator alami mereka Mengembang biakan ikan oscar albino Ikan oscar albino sulit berkembang biak di akwarium Tidak hanya karena mereka membutuhkan banyak ruang Tetapi mereka juga sangat sulit untuk dibedakan jantan dari betinanya Membuat pasangan indukan yang pasti sulit ditemukan Walau diberi ruang yang cukup untuk pasangan indukan Agresi selalu menjadi kemungkinan dan bisa menyebabkan cedera serius Jika Anda cukup beruntung bahwa ikan Anda saling menerima dan kawin Maka Anda juga harus memastikan Bahwa telur dan burayak berikutnya tidak dimakan oleh induknya Meskipun membiakkan ikan oscar bukan tidak mungkin Hal ini sangat kecil kemungkinannya untuk berhasil Dan akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga dari akwaris Ikan oscar adalah salah satu ikan hias air tawar yang paling banyak dicari Karena kepribadiannya yang menawan dengan warna hitam, merah, dan jingga Sejak pertama kali muncul, ikan oscar tiger albino telah menjadi primadona bagi banyak penghobi ikan hias Namun warna tubuhnya bisa membingungkan Karena banyak variasi oscar putih sebenarnya bukan albino sejati Meski demikian, ikan oscar Anda akan menjadi tambahan yang fantastis Untuk akwarium yang berukuran besar Nah, itulah pembahasan aku Kutik 7 tentang ikan oscar albino Jika Anda suka, klik like video ini ya Dan bagikan pada semua teman sehobi Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!